Diduga ponselnya dirampas guru, seorang siswa nekat naik ke atap sekolahnya di Pamekasan, Jawa Timur. Siswa mau dievakuasi setelah dirayu petugas yang datang ke sekolah. Nekat, inilah aksi yang dilakukan seorang siswa kelas 10, salah satu SMA negeri Pamekasan, Jawa Timur. Duduk di atap lantai dua sekolahnya. Sontak menghebohkan para guru dan siswa lainnya. Semula, siswa tersebut enggan turun. Namun setelah dibujuk petugas kepolisian, pemadam kebakaran, dan BPBD Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, siswa akhirnya mau turun. Berdasarkan keterangan siswa dan saksi di lokasi, Diduga, aksi nekat tersebut dipicu saat HP siswa C, yang disita guru saat pelajaran berlangsung. Namun kejangkalan terjadi, lantaran siswa tak menyadari dirinya naik ke atas atap. Karena yang bersangkutan inisial C, pernah mengalami kecelakaan satu bulan yang lalu, dan mengenai kepala, jadi yang bersangkutan naik ke atas tanpa kesadaran. Setelah tahu sudah di atas dan bingung. Sadar, setelah tahu sudah di atas, Alhamdulillah persiap-persiagaan daripada teman-teman Polri dan BPBD, sehingga anak tersebut bisa di-evakuasi. Alhamdulillah sekarang sudah pulih anaknya, dan kami pihak sekolah akan mengistirahatkan dulu anak ini, mungkin satu atau dua hari, setelah pulih kembali anak ini tetap bisa di-evakuasi sekolah, dengan pengawasan orang tua dan pihak sekolah. Untuk sementara, sang siswa akan diistirahatkan guna memastikan kesehatannya lebih baik, dan masih akan tetap dalam pengawasan orang tua dan tim sekolah. Dari Pemekasan, Jawa Timur, Deddy Prianto, Ayus melaporkan.